Harga kebutuhan pokok di pasar tradisional Sleman, Yogyakarta, kalau tadi Makassar, Medan, kali ini juga turut naik, bahkan di sejumlah komunitasnya juga ada harga yang sangat dikeluhkan membeli. Betul, kenaikan harga ini terutama di cabai rawit yang mencapai 70 ribu rupiah per kilogramnya. Dalam sepekan ini, harga kebutuhan pokok di pasar tradisional Sleman, Yogyakarta terus mengalami kenaikan. Harga cabai rawit yang sebelumnya 50 ribu rupiah, kini tembus di harga 70 ribu rupiah per kilogram. Harga bawang merah naik 5 ribu rupiah menjadi 30 ribu rupiah per kilogram. Harga kebutuhan pokok juga merangkak naik di Banjar Negara, Jawa Tengah. Seperti kenaikan harga pada bumbu dapur halus yang mencapai 50 persen. Kenaikan terjadi pada bahan baku bumbu seperti bawang merah dan cabai rawit merah dengan kisaran kenaikan mencapai 20 ribu rupiah per kilogram dari harga semula. Tak hanya cabai dan bawang, harga daging ayam potong di sejumlah pasar tradisional Kabupaten Cirebon, Jawa Barat terpantau naik. Harga daging ayam potong naik 3 ribu rupiah per kilogram, kini menjadi 35 ribu rupiah. Naiknya harga ayam potong dipicu permintaan jelang Ramadan meningkat. Menangkapi kenaikan bahan pokok ini, Partai Perindu berharap agar pemerintah dapat melakukan stabilisasi harga serta antisipasi melalui turun ke lapangan dan melakukan operasi pasar. Kami sangat yakin pemerintah dalam hal ini dapat bukan saja mengantisipasi tapi juga mengendalikan harga bahan pokok dengan cara banyak turun ke masyarakat, banyak turun ke lapangan, mengadakan operasi pasar untuk pengendalian harga karena ini sangat berhubungan dengan isi perutnya masyarakat. Kenaikan harga ini diprediksi akan terus terjadi hingga hari raya lebaran mendatang. Tim Liputan E-News melaporkan.